Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk kalian saudarku tawan-kawanku kalau kipas angin butarnya pelan itu jangan dipuang coba kita benerin kita tes ya untuk putaran pelan di nomor satu atau dua atau tiga Oke kita langsung eksekusi pertama-tama kita buka baut penutupnya terlebih dulu untuk alat yang disediakan cukup mudah hanya obeng aja untuk membuka kipas untuk buka itu diputar ke kanan untuk mengencangkan diputar ke kiri masalah yang sering terjadi pada kipas itu ya seperti ini dari debu rambut apalah benang-benang itu yang menyebabkan kipas berputar pelan Oke selanjutnya kita buka bodi belakangnya untuk membuka ke kiri untuk mengencangkan ke kanan untuk masalahnya biasanya seperti ini rambut debu itu yang bakal masuk ke bos kipas buka keempat bautnya untuk bagian godek ini godek bagian geleng-geleng disini ada baut ada juga yang langsung dicabut selamat menikmati jangan lupa dibersihkan dulu dungu-dungu yang menempel menggunakan kuas banyak sekali banyak masalah yang biasanya terjadi pada kipas putar pelan itu bisa jadi dari kapasitur bisa dari gunungan bisa dari busnya juga tidak kemakan yang harus dihenti jadi sebelum kita cek yang lain kita coba cara seperti ini terlebih dahulu pastikan semua debu yang menempel dibersihkan nah diputar dengan tangan pun dia agak macet buat kalian yang punya oli bekas bisa pakai oli bisa pakai minyak kelapa saya menggunakan minyak telon secukupnya aja untuk melumasi bisa terlihat dari kotoran dan karat-karatnya mengangkat ke luar yang bisa dilihat ini mas karatnya lalu kalian tambahkan lagi bisa terlihatkan ini bukas karat dan debu yang menyebabkan macet pada bos kipas jangan lupa dibersihkan menggunakan lap atau tisu sebelum dipasang kita tes terlebih dahulu untuk pemasangan kipas untuk mengincalkan ke kiri untuk membuka ke kanan selamat menikmati pastikan semuanya bersih sebelum dipasang untuk membuka ke kanan untuk mengincalkan ke kiri jangan lupa dibersihkan bagian penutup dinamo karena disini juga banyak debu yang menempel untuk perawatan minimal itu satu bulan sekali kita bersihkan bagian penutup kipas dan kipasnya karena disitu banyak debu yang menempel yang nanti bakal kita hirup kembali kalau bisa dibersihkan kita pasang botnya selamat menikmati 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 untuk kipasnya juga jangan lupa dibersihkan karena disini juga banyak yang menempel debu-debunya lalu kita pasang untuk mengincangkan diputar ke kiri lalu kita pasang penutup depannya selamat menikmati jangan lupa dibersihkan terlebih dahulu selanjutnya kita coba dicolokkan terlebih dahulu bisa terlihat perbandingan yang awal dan yang ini selamat menikmati 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 selamat menikmati